Oke, sekarang kita tinggal menggulung bagian sekundernya ya. Selamat menikmati. 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 100 gulungan Jadi nanti keluarnya itu kurang lebih 19V atau 20V AC ya Terus untuk kawat ekstranya Saya kasih non CT Jadi 0-12V Tebal kawat 0,3 mili Untuk ekstranya Jadi bentuknya seperti ini Full tembaga murni Ini saya pakai full tembaga murni Bisa teman-teman lihat Full tembaga murni Oke kalau sudah seperti ini Waktunya tinggal kasih Apa itu? Besinya ya Tinggal ngerakit besinya Besi yang E-Trafo dan juga E-Trafo itu ya Oke lanjut Video di perakitan besi Trafonya Sekarang sebelum Dipasang E-Trafo Atau besinya Trafo ini ya Ini dihilangkan dulu untuk E-Mail tembaga nya terlebih dahulu ya Ini Itu dengan cara pakai Cutter ini ya Seperti ini Nanti biar Supaya bisa disolder Nah setelah di Semuanya itu Seperti ini Dikerik seperti ini Nanti tinggal Dipasang besinya ya Dirakit besi Trafo ini Nah jadi hasilnya Akan seperti ini ya teman-teman Biar supaya nanti Bisa disolder Ini kalau tidak dihilangkan Ini tidak bisa disolder ya teman-teman Nah disini sudah saya Solder sekalian ya Jadi hasilnya seperti ini Disini juga yang Kawat input 220 Dan juga ekstranya juga sudah saya Hilangkan untuk E-Mail nya Terus ini untuk sambungannya Saya taruh seperti ini Disini Untuk kawat Sekundernya Atau outputnya ini nanti Saya taruh seperti ini aja Jadi gak usah pakai Gak usah Gak usah pakai ini ya Oke kalau sudah seperti ini Kita tinggal Rakit untuk Ininya Besi trafonya ya Oke kita harus Memasukkan Satu persatu Ininya Besi trafonya Seperti ini Nah seperti ini ya Harus Sabar Dan juga Telatan Jangan sampai Ada yang nyelip Biasanya Kalau masukin E-trafo ini Ada yang nyelip Nyelip satu Nah Nanti kalau Misal Ada yang nyelip Terus gak rapat Itu nanti akan menyebabkan Trafo ini bergetar Jadi ada suara Seperti itu ya Itu bukan Itu bukan kawatnya Yang bermasalah Nah tetapi Kemungkinan Waktu Merakit Besi E-trafo ini Ada yang nyelip Satu terus Jadi Tidak rapat Nah seperti ini Terus Selatan Satu Satu Terus Si Selatan jadi bentuknya seperti ini ya setelah dipasangin besi trafo dan disini i trafonya masih belum terpasang yang sebelahnya sudah terpasang cara memasangnya cukup simple kita ambil satu persatu ya cukup dimasukkan ke sini nah satu persatu nah caranya seperti itu ya Oke saya lanjutkan kembali untuk memasang i trafonya terlebih dahulu nah sekarang sudah selesai untuk perakitan besi trafonya ya setelah dirakit seperti ini dirapikan supaya rapi ya dirapikan pakai palu sedikit nah seperti ini hasilnya nah seperti ini rata ya kalau sudah seperti ini tinggal kita pasang ini skrupnya oke kita pasang skrup hai 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 selamat menikmati nah alhamdulillahirrohmanirrohim sekarang sudah jadi trafonya seperti ini ya teman-teman ini untuk bagian sekundernya dan disini untuk bagian primer dan juga untuk kawat ekstra untuk ekstra 12V 0 dan 12V nah oke setelah seperti ini ini nanti saya akan kasih kabel untuk ekstranya ekstranya ini saya akan saya akan kasih kabel sambungan begitu juga dengan ekstra yang 12V nah nanti akan saya cek untuk trafo ini keluar berapa ya kalau hitungan sih kurang lebih 19V oke saya akan oke saya akan kasih kabel dan saya akan tes trafo ini keluar berapa ya oke sekarang saatnya kita tes kita colokkan ke listrik ya disini ada saya pengukuran pakai info digital oke untuk capit ini ground kita kasih ke tengah ya terus untuk selektor dikasih ke VAC soalnya trafo ini tegangannya masih AC ya oke sebentar bismillahirrahmanirrahim nah bisa terlihat disitu 20VAC ya oke kita tes yang sebelahnya disini berapa kurang lebih 19V ternyata sama 20V nah ini saya jarang-jarang saya jarang sekali menggulung trafo sama seperti ini ya 20V kirinya 20V kanannya juga 20V biasanya saya menggulung trafo itu ada selisih 1V nah saya jarang-jarang bisa dapat bisa dapat yang imbang seperti ini ya biasanya yang sini 20V yang sini 21 atau enggak 19 nah kalau ini 20V yang sebelahnya sini juga 20V VAC ya nah jangan lupa untuk tes pen apakah ada kebocoran sebentar saya cabut dulu trafonya saya cabut dulu saya cari tes pen terlebih dahulu untuk mengecek apakah trafo ini bocor atau tidak ya oke saya kasih tes pen disini saya colokkan ke listrik ya bisa bisa teman-teman lihat menyala tes pen ini normal oke sebentar nah saya colokkan ke listrik nah tes pen ini nyala oke kita akan cek untuk trafo ininya apakah trafonya juga normal sebentar oke saya colokkan ke listrik apakah tegangannya sudah masuk nah disitu tertulis 20V VAC tegangan sudah masuk apakah bocor wow bisa terlihat disini alhamdulillah dia tidak bocor ya nah disini ada induk stansi disini dia ada kebocoran sedikit tapi ini tidak apa-apa ini nyala coba saya akan balik untuk cop-copannya ini stackernya atau cop-copannya ini saya balik nah disini dia sudah tidak menyala ya nah itu tadi terjadi induk stansi induk stansi jadi ada kebocoran sedikit nah ini dia nyala sedikit ya coba saya akan perjelas nah itu nyala sedikit tapi ini dipegang tidak nyetrum ya teman-teman oke saya pegang-pegang tidak nyetrum nah ini tidak nyetrum jadi aman coba saya akan balik ini nyala oke coba saya pegang-pegang juga tidak nyetrum ya disini juga tidak nyetrum nah sekarang kita tes untuk bagian ekstranya saya cabut dulu untuk ekstranya keluar berapa nah untuk ekstranya disini ya oke saya kembali colokkan ke listrik kita ukur nah disitu tertera 12,5 12,6 ya nah disini ekstranya itu tertera 12,5 alhamdulillah berarti disini travelnya itu normal ya dan disini travelnya itu tidak bergetar jadi travelnya tidak berbunyi tidak bergetar nah jadi travel ini sudah jadi ya jadi travel ini sudah 100% jadi tinggal dipasang ke ampli ke ampli sini ya teman-teman jadi tegangannya disini 20 VAC dan juga 12V 0 dan 12V nah karena ini sudah malam mungkin saya akan lanjut besok ya untuk pemasangan ke amplifier karena travel ini untuk untuk ini ya miliknya amplifier ini nah jadi seperti itu ya teman-teman langkah untuk menggulung ulang travel kotak 5 ampere kecil langkahnya seperti itu seperti yang kemarin ini proses pengerjaan kurang lebih 2 hari kerja ya 2 hari karena ya saya apa itu jadi kerjaan saya itu bukan cuma ini saja ya jadi travel ini saya kerjakan mungkin kemarin itu saya kerjakan pagi terus besoknya besoknya lagi malam nah seperti itu oke jadi besok tinggal pasang ke ampli sini ya oke oke sekarang saatnya kita tinggal pasang di box ampli ini ya oke oh iya disini rame sekali teman-teman soalnya rumah saya itu dekat pasar jadi rumah saya itu dekat pasar mojo gitu namanya pasar mojo namanya pasar mojo jadi ya kalau pagi ini ya ramai seperti ini banyak orang lewat beli apa itu beli makanan-makanan beli sayur-sayuran gitu selamat 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 menikmati 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 ini selamat menikmati selamat menikmati